Pemirsa Raja Wali Baruna TV dimanapun Anda berada wali kota Subulu Salam, Haji Afan Alfian Bintang, SE mengajak masyarakat membudidayakan tanaman talas Bogor untuk meningkatkan ketahanan pangan di bumi Sheikh Hamzah Fansuri itu. Menurut Afan Alfian Bintang, dalam memperkuat sektor ketahanan pangan, tanaman talas Bogor menjadi alternatif selain tanaman padi dan jagung yang selama ini menjadi andalan meningkatkan ketahanan pangan di daerah. Tanaman talas Bogor ini dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, kata wali kota Subulu Salam. Afan Alfian Bintang saat panen perdana talas Bogor milik kelompok tani bungoeng jumpa di desa Lai Oram, kecamatan Simpangkiri, kota Subulu Salam, Selasa, tanggal 5 Juli tahun 2022. Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Perikanan, di Stambunkan, kota Subulu Salam, Rosihan Indra, SPMC mengatakan saat ini pemerintah terus melakukan upaya peningkatan ketahanan pangan melalui tanaman padi dan jagung. Panen perdana talas Bogor milik Koptan Bungoeng Jumpa, Selasa, tanggal 5 Juli tahun 2022 dalam mendukung sektor tersebut, pemerintah melalui Dintan Bunkan sedang menggalakan budidaya tanaman talas Bogor yang sangat berpotensi dalam memperkuat ketahanan pangan dan mendorong peningkataan ekonomi keluarga. Pemerintah menyiapkan bibit bagi kelompok tani yang ingin mengembangkan tanaman talas Bogor tersebut. Menurut Kadis Pertanian Rosihan Indra, tanaman talas Bogor berbeda dengan talas biasa. Buahnya sangat nikmat dan enak, bisa digunakan untuk olahan kue, tepung, selai dan bahan kosmetik. Harga jual di tingkat petani juga tergolong mahal Rp 5.000 per kilogram, sehingga bisa menambah pendapatan ekonomi para petani. Ketua Koptan Bungoeng Jumpa, Hakimin mengatakan luas tanaman talas Bogor itu diperkiarkan hampir 1 hektare dengan usia tanam sekitar 7 bulan hingga panen. Dalam satu pokok talas bisa menghasilkan buah minimal 500 ons dan maksimal 2 kilogram, harga jual Rp 5.000 per kilogram, kami jual ke siantar. Untuk pemasaran tanaman talas Bogor ini sangat baik, berapapun ada yang menampung, alhamdulillah ini sangat membantu, menjadi sumber penghasilan tambahan, kata Hakimin. Panen Perdana Talas Bogor Koptan Bungoeng Jumpa dihadiri Ketua DPRKAD Fatli Pranata Bintang, Kapolres AKBP Muhammad Yanis, Kajari Maihardi Indra Putra, dan Perwakilan Mahkamah Syariah Kota Subulusalam serta Ketua TPPKK Haja Mariani Harahap, reporter Raja Wali Baruna TV Syahbudin Padang melaporkan ke studio dari Kota Subulusalam. Jangan lupa like, share dan subscribe, share dan subscribe ya! Terima kasih.